Betran Peto dan Sarwenda masih jaga jarak usai heboh gosip jalin hubungan. Penyanyi Sarwenda dan Betran Peto kini menjaga jarak usai heboh tudingan menjalin hubungan spesial. Betran Peto hanya muncul sesekali saja jika diminta oleh pihak Betran saja. Kondisi tersebut lantaran istri Ruben Onsu merasa tak nyaman dengan gosip miring dengannya sapaan akrab Betran Peto. Apalagi Onyuk ini mengadu semakin takut jika berdiri terlalu dekat dengan sang ibu bunda. Terlebih jika tengah disorot oleh kamera. Dalam kesempatan Sarwenda teterima jika anaknya menjadi sasaran buli. Menurutnya warga netbebas menghinanya karena operasi plastik. Namun ia akan sakit hati jika anak-anaknya turut jadi sasaran fitnah. Untuk itu kini Sarwenda tengah berjuang terus membantah tudingan tersebut adalah tidak benar. Hal tersebut dikarenakan dia tidak mau fitnahan tersebut menjadi bayang-bayang negatif di keluarganya. Lebih lagi dampak dari fitnahan tersebut juga membuat Onyu terpukul. Hingga Sarwenda menyarankan sang putra untuk menetangi psikolog agar mendapatkan arahan yang tepat. Kini Onyu masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Pasca isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat mengenai dirinya dan juga Sarwenda. Veteran Peto mengaku bahwa Sarwenda makin cantik usai melakukan operasi plastik. Veteran Peto juga menyayangkan sikap netizen yang menghujat wajah Sarwenda usai operasi plastik. Lantas Veteran Peto memuji wajah Sarwenda yang cantik dan tak memperdulikan cibiran netizen soal Sarwenda. Kalau ditanya sedih, bunda tuh cantik, dia cantik banget kata Veteran Peto. Menurut Veteran Peto, netizen yang menghujat ibunya tersebut tak mengenal sosok Sarwenda. Mereka hanya bisa melontarkan komentar negatif tanpa berpikir panjang. Jadi itu udah pendapat orang terserah mereka aja. Yang penting yang tau bunda itu ya aku, ucapnya. Kena tiba gitu Veteran pun menuturkan bahwa sang ibu bunda tak pernah mengeluh. Di depan ketiga anaknya, Sarwenda tak pernah menunjukkan kesedihan yang ia rasakan. Bunda juga gak pernah nunjukin sedihnya. Bunda bahagia selalu, tandas Veteran. Veteran Peto sudah mengantongi izin dari orang tua angkatnya untuk berpacaran. Veteran Peto menuturkan punya kriteria khusus untuk bisa menjadi pacarnya. Veteran Peto berujar menginginkan sosok perempuan yang jago masa. Pria berusia 19 tahun itu pun menceritakan dirinya sering diejek oleh sang bunda. Sarwenda acapkali menggoda Veteran dengan bertanya soal ketertanikan dengan lawan jenis. Meski begitu, pria yang disapal Onyu tersebut memutuskan untuk tidak berpacaran terlebih dahulu. Sebab ia berpikir jika pacaran bakal mengganggu kuliah dan pekerjaannya. Anak sulung Ruben tersebut membocorkan bahwa ada beberapa wanita yang berusaha mendekatinya. Namun, tipe wanita yang diharapkan Onyu adalah wanita yang mirip Sarwenda. Yakni, sama-sama jago masa. Veteran Peto tak dilarang Ruben Onsu dan Sarwenda pacaran. Saat ini pun Veteran sudah memasuki usia yang ke-19 tahun. Dan Ruben Onsu serta Sarwenda tak melarang putra angkatnya itu untuk berpacaran. Hanya saja Veteran Peto memilih untuk tak berpacaran dulu. Dikatakan Onyu, Sarwenda kerap menanyakan soal wanita yang ditaksirnya. Saat ini Veteran memilih untuk sendiri karena ingin fokus dengan karirnya. Selain itu Veteran juga akan melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Ia pun tak menargetkan di usia berapa akan menjalin hubungan asmara. Namun, jika nantinya sudah memiliki pacar, Veteran menyebut pasti akan mempublikasikannya. Sebelumnya diberitakan, Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda. Namun, Veteran Peto pun mengungkap alasan tetap ingin tinggal bersama dengan keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda. Diketahui Veteran Peto berasal dari NTT dan kemudian diangkat dan dibesarkan oleh keluarga The Onsu. Veteran mengatakan hingga saat ini, ia nyaman tinggal bersama dengan keluarga The Onsu. Menurutnya Ruben Onsu dan juga Sarwenda tidak membeda-bedakan Veteran dengan anak kandung. Bahkan, Sarwenda dan Ruben Onsu tampak sangat dekat dengan anak angkatnya ini. Onyu, sapaan akrab Veteran Peto mengungkapkan jika keluarga Ruben Onsu membuatnya selalu merasa disayangi. Ia juga mengungkapkan alasannya tetap tinggal bersama keluarga The Onsu karena ia merasa dihargai. Veteran juga menyebut kehadiran Ruben Onsu dan Sarwenda di kehidupannya, bak malekat yang dikirimkan oleh Tuhan untuknya. Disebutkan Veteran, hak asur Ruben Onsu dan Sarwenda hanya sampai usia Veteran 17 tahun. Setelahnya, ia membebaskan Veteran untuk memilih. Namun, Veteran pun langsung memutuskan untuk tetap tinggal bersama keluarga The Onsu.